Ketika kita berpikir tentang sejarah, kebanyakan dari kita mungkin langsung memikirkan zaman kerajaan atau perjuangan kemerdekaan. Tapi, ada sejarah yang jauh lebih tua dan mungkin jarang diketahui, yaitu tentang manusia pertama yang pernah tinggal di Pulau Jawa. Bagaimana mereka bisa hidup di zaman prasejarah, apa yang mereka makan, dan bagaimana mereka bertahan, apakah mereka menyukai kita atau sangat berbeda. Yuk, kita ungkapkan rahasia ini bersama-sama. Pulau Jawa yang kita kenal sebagai pusat budaya dan sejarah Indonesia ternyata menyimpan misteri besar. Tidak hanya tentang masa lalu bangsa, tapi juga tentang asal-usul manusia pertama yang hidup di tanah ini. Coba bayangkan, ribuan tahun lalu, sebelum kota-kota besar berdiri dan peradaban modern kita berkembang, manusia purba sudah menapakkan kaki di sini. Mereka hidup di alam liar, berburu, mengumpulkan makanan, dan mungkin mempertahankan diri dari binatang buas. Penasaran? Di tanah tempat kita pijak saat ini, dulu ada sosok-sosok manusia purba yang berjuang keras untuk hidup. Mereka bukan sekadar cerita dongeng atau legenda, mereka nyata. Di tengah hutan dan gunung-gunung Jawa, mereka telah memulai sebuah perjalanan yang menuntun kita hingga masa kini. Jadi, siapakah mereka sebenarnya? Semua ini bermula pada awal tahun Slembaljus 30-an, ketika seorang ilmuwan Belanda menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di sangiran, sebuah situs di Jawa Tengah. Penemuan fosil manusia purba di tempat ini menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah arkeologi dunia. Fosil tersebut bukan hanya sekedar tulang-tulang biasa, melainkan fosil manusia purba yang diperkirakan telah hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Apa yang membuat penemuan ini begitu penting adalah kenyataan bahwa fosil ini merupakan salah satu fosil manusia pertama di Asia, bahkan di dunia. Situs sangiran kini dikenal sebagai salah satu situs manusia purba tertua di dunia, setara dengan situs-situs terkenal lainnya seperti Ngarai Olduvai di Afrika. Luar biasa bukan? Penemuan ini menggemparkan dunia ilmu pengetahuan, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu saksi bisu sejarah evolusi manusia. Jadi, siapakah Homo erectus ini? Dalam bahasa Latin, erectus berarti berdiri tegak. Manusia purba ini dikenal sebagai spesies pertama yang memiliki kemampuan untuk berdiri tegak seperti kita. Dengan tengkorak yang lebih besar dan kecerdasan yang mulai berkembang, Homo erectus bukan hanya sekadar bertahan hidup, tapi juga mengembangkan keterampilan seperti berburu, membuat alat sederhana, dan bahkan menciptakan api. Homo erectus ini memiliki ciri khas yang sangat unik. Tulang tengkorak yang tebal dan rahang yang kuat menunjukkan bahwa mereka adalah pemburu yang tangguh. Tetapi, meskipun mereka terlihat seperti sosok yang kuat dan berani, mereka hidup di dunia yang berbahaya. Mereka tidak memiliki teknologi canggih seperti kita, sehingga harus bergantung sepenuhnya pada alam untuk bertahan hidup. Bayangkan, jika kalian berada di posisi mereka, hidup di tengah alam liar, tanpa perlindungan, hanya berbekal akal dan kekuatan fisik. Apa yang akan kalian lakukan untuk bertahan hidup? Bukti arkeologi menunjukkan bahwa Homo erectus telah mengembangkan teknologi primitif. Mereka menciptakan alat-alat dari batu yang tajam untuk memotong, berburu, dan bahkan mempertahankan diri. Alat-alat batu ini ditemukan di berbagai situs arkeologi di Jawa, terutama di Sangiran. Bayangkan, mereka mampu membuat alat hanya dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, tanpa logam, tanpa plastik, dan tanpa teknologi modern. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan api, kemampuan yang luar biasa pada masa itu. Api bukan hanya sumber penerangan, tapi juga membantu mereka mengolah makanan dan melindungi diri dari predator. Mampukah kalian membayangkan bagaimana kehidupan mereka di tengah kegelapan malam hanya ditemani nyala api kecil? Bayangkan, tempat ini menjadi salah satu saksi bisu bagaimana manusia pertama kali muncul, berkembang, dan bertahan hidup di tengah kerasnya dunia prasejarah. Bukan sekedar lokasi, Sangiran adalah bukti nyata dari perjalanan panjang manusia. Dan mungkin, dengan melihat kembali masa lalu, kita bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau kalian penasaran dengan sejarah lainnya atau punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.